2020 kemarin Nah Apa yang masih ada di belakang mungkin Mau atur posisi dulu Gimana Oke Oke Kita akan mulai Saya panggil dulu sekarang Terutama Kepada teman-teman dari My lecturer, my husband Saya mengundang Untuk yang paling Ini nih Yang paling viral nih Kepada Reza dan Prilly Arya dan Inggit Bolehkah wajib ke depan duluan Dan kemudian Lanjut dengan Semuanya teman-teman Kevin Juga dengan Ibu Aida Maura Sonia Silahkan yuk Kita sama-sama wajib ke depan Niko Sonia Nah Bapak tunggu dulu Silahkan Ini Pak Arya Duduk sini Pak Arya Inggit di situ Kevin di sana Boleh Sonia Maura Silahkan Niko Nah Untuk itu Saya juga mengundang Terutama country manager Dari WTV Indonesia Ibu Leslie Simpson Silahkan Dan tentunya Tuan rumah kita semua Produser kami Bapak Bapak Menoj Kunjari Sudah full team Lengkap Pada siang hari ini Kita semua Berkumpul Bersama-sama Dengan teman-teman media Yang hadir pada siang hari ini Untuk merayakan Kesuksesan My Lecturer My Husband pertama Yang tayang di Cloudform WTV dan iFlix WTV original My Lecturer My Husband Dan pada siang hari ini Kita akan lebih santai Lebih banyak Ngobrol-ngobrol aja Dan Sebelum kita mulai Bagai Pembuka Saya minta kepada Tuan rumah Pak Manus Untuk Memberikan kepada kami Semua ini Welcoming speech Dan juga mungkin Menceritakan sedikit Tentang My Lecturer My Husband Silahkan Pak Iya Assalamualaikum Warahmatullahi Lepukatuh Selamat siang semuanya Terima kasih Udah hadir Di Syukuran Atau Selamatannya Udah selesai My Lecturer My Husband Season My Lecturer My Husband Dengan Saya bersyukur Saya berterima kasih Kepada Tuhan Yang baik Esa Program MD Yang pertama Tayang di OTT platform Yaitu VTV Dan iFlix Bisa dapat Perhatian yang Luar biasa Bisa sampai Posisi nomor satu Itu sesuatu Yang luar biasa Bagi kami Dan Saya terima kasih Atas dukungannya Partner kami Thank you Atas dukungannya Dan supportnya Mudah-mudahan Lebih-lebih banyak Lagi ke depan Dan disini Ada tim Arya Yang sudah Monopoly Tapi saya dukung Tim Tristan Kita dukung Jadi Nanti Harus dukung juga Jadi Kenapa ada alasannya Tim Tristan Lagi Baru panas-panasnya Dengan itu Oh sekali lagi Tim supportnya Terima kasih Thank you everyone Untuk sutradara kita Yang Berhalangan hadir Tadinya udah confirm Tapi berhalangan hadir Ini Nggak sempat Thank you Monty Salam juga And Jadi gini Untuk MD Masuk ke OTT ini Udah adalah Visi saya Mungkin dari Tahun 2016 Udah saya kerja terus Saya udah lihat Lagi tunggu Momennya Tapan kami bisa masuk Dunia digital Dengan seri-seri yang Bagus Yang berkualitas Drama Yang Expertisnya kami Bread and butter kami Yang saya Saya pribadi Sangat-sangat suka Buat Dan Setelah nonton My lecture Pasti udah di editing Udah di semua Terus saya nonton Di Platformnya langsung Sama keluarga Saya merasa Puas Khususnya Episode terakhir Episode 8 Yang VIP Udah nonton Yang belum VIP Di TV Nggak bisa nonton Jadi Saya Puas sekali Lihat Performance-nya Kualitasnya Kalau kualitas Akan lebih baik lagi Tapi dari segi Direction Pemain Semuanya Saya merasa Bangga Bahwa Produk Indonesia Untuk series Kita akan Lebih baik-baik lagi Jadi Itu sesuatu Yang Sangat penting Benchmark Yang MD akan bikin Nggak sekedar Buat Series Atau Biasa aja Nggak Standarnya Akan dinaikkan Supaya Kita bisa Compete Kalau ada Seris asing Ada series Lokal Kita pun Akan dilirik Dengan kualitasnya Terbaik Dan juga Saya mau ada Announcement Bahwa Kita sudah Confirm Akan Buat My lecture My husband Season 2 Untuk itu Kita Resulkan Hai guys Apa itu Satu Dua Terima kasih Lalu Balik ke korsi Jadi Ini sesuatu yang luar biasa Season 2 gak akan keluar Segitu cepatnya Karena ada proses Jujur ceritanya juga Masih lagi opsi Lagi bicarakan banyak Yang kita akan bicarakan dengan tim Sama tim VTV Sama pemain juga Semuanya lah Masih harus dibicarakan Tapi saya yakin Akan lebih keren lagi Dari segi kualitas Itu pasti Dan tim Tristan Jangan menyerah Jangan menyerah Pantang menyerah Jadi itu aja dari saya Rest as usual Thank you so much For your support Thank you We love you Terima kasih banyak Dan berikutnya Saya minta kepada Ibu Leslie Simpson Country Manager dari VTV dan iFlick Indonesia Waktu memberikan Kesannya nih Tentang Maleknya Mahazren Sampai masuk nih Ada keputusan ke Season 2 Sebelumnya semua teman-teman media Elemen yang sangat buat Untuk percintaan Di saat COVID Di saat PSBB Dan itu membawa Kedekatan oleh masyarakat Terhadap kontennya sendiri Nah itu yang kita Di saat penayangan Kita sangat merasa Senang banget Seperti yang tadi Pak Manus Sempat sampaikan Kita sempat nomor satu Untuk My Lecture My Husband Di saat tayang pun Di dalam VTV Ataupun iFlick Jadi nomor satu Untuk download Semua aplikasi Di Indonesia Kita happy banget Di Google Store Di Apple Store Itu menjadi Banggaan untuk kami juga Kalau memang Konten lokal Konten Indonesia Harus dijagoin gitu Oleh masyarakat Indonesia Jadi kita memang harus percaya Pada produk negara sendiri Itu yang paling penting sih Untuk kita semua Dan juga Kalau konten ini Tidak mungkin Melecture My Husband Gak mungkin sukses Tanpa Pak Monty Reza Prilly Kevin Dan semua yang supporting Juga sangat mendukung Dan kooperatif Di saat syuting pun Di saat pandemi Sangat sulit Keadaannya Harus tes Dan banyak protokol Yang ada Dan itu semua Tetap kita ikuti Sampai akhir Nah setelah Tayang episode 7 Sudah semua Masyarakat sudah Nanya terus ya Mana episode 9 Katanya Jadi Rasanya selesainya Di 8 gitu Kalau misalnya semua Memang minta Kayak 9 Mari kita bikin Season kedua Seperti yang Sudah Pak Monos juga Sudah sampaikan Kita akan butuh waktu Untuk kita bisa Memproses skripnya Kita mau bikin Lebih dalam lagi gitu Gimana sih ceritanya Kisah cinta Segitiga ini gitu Nah itu Sampai nanti Proses syuting Sampai Akhirnya nanti Akan kita tayangin lagi Jadi Mohon doanya Dan Harapannya kita Semuanya bisa Lancar-lancar aja Terima kasih Terima kasih banyak Tentang pengalamannya Di My Lecturer Bersama dengan Inggit Ini Saya Bisa share Dengan karakter ini Dan Akan masuknya Ke season 2 Ya Oke Pertama Selamat Sore Teman-teman Media semua Terima kasih Atas kehadirannya Saya mungkin Ini project Yang Awalnya Saya sama Pak Monos Juga deg-degan Sebenarnya Will it work Or not Maksudnya Di tengah situasi Yang sekarang ini Apakah Project ini Bisa berjalan Cukup baik Dan mendapatkan Respon yang cukup baik Dan I was quite surprised Maksudnya mendapatkan Respon yang sangat positif Dari Dari Series ini sendiri Tapi mungkin Di dalam kesempatan ini Saya juga mau menyampaikan Kepada Pak Manoj Kepada WeTV Semoga Membuka Kembali Kesempatan Untuk Pemain-pemain Yang Notabene Followers Yang tidak terlalu tinggi Tapi punya talenta Yang besar Juga harus diberikan Kepala Jadi tidak semuanya Tentang How much followers You can get Saya gak punya followers I don't have my own Instagram But at least Saya hanya bisa Memberikan Penampilan yang mungkin Mudah-mudahan Sebaik mungkin Dan mudah-mudahan Ini bisa Jadi motor Juga buat Teman-teman yang lain Siapa tahu Bisa dapat kesempatan Maybe not Gak harus Lalu yang besar Tapi bisa mulai Step by step Itu aja sih harapannya So sukses Buat my lecture My husband season 2 I can't wait To act with this amazing person Juga disebelah saya Salah satu kesayangan saya juga Jadi ya kita tunggal nanti Season 2 nya Seperti apa Yang penting Semuanya happy Silahkan Okay Sampai hari ini Bener-bener gak nyangka sih Kalau Sampai di hari ini Terus memungkinkan Cuman Huston Sampai ada season 2 nya Karena balik lagi Selain Kak Reza Sama Pak Maroceng khawatir Aku juga khawatir Apakah aku bisa Menjadi pasangan yang baik Untuk Kak Reza Atau Mas Arya Di layar Apakah akan cocok Apakah orang akan merasa Terbawa Sama adegan-adegannya Gitu Tapi karena Skripnya bagus Terus terdaya Pak Monty Yang selalu bisa kasih arahan Dengan baik Partnya juga Kak Reza Kevin Dan teman-teman Semuanya Yang kita bekerja sama Dengan baik Di lokasi Kita punya chemistry Di belakang layar Yang akhirnya Itu terbawa Di depan layar Sehingga kita bisa Bekerja sama dengan baik Di depan layar Dan akhirnya Bisa menjadi satu produksi Yang baik Semua karakternya Disukai Gak ada karakter yang dibenci Kecuali inggit Karena suka marah-marahin Mas Arya terus Jadi mungkin kamu di season 2 Saya jangan marah-marahin Mas Arya terus ya Pak Saya tuh gak bisa jadi Tuh kan? Tuhan ya? Area yang pentak inggit Sama juga Pak Nanti saya kasihan Saya gak mau jadi istri durhaka Pak Di season 2 Jadi saya maunya jadi istri Mengabdi ya Pak Di season 2 Nanti sama Mas Arya Terima kasih Oh gitu Tidak boleh dibaca ya Ya makanya seneng banget Akhirnya kita bisa sampai di hari ini Dan seneng banget sama respon yang luar biasa Saya sih selalu ngomong kayak Gak pernah nyangka di perjalanan karir saya Saya bisa ada di satu titik Dimana seluruh Indonesia doain Saya jodoh sama Reza Radian Kayak kok bisa? Kan biasanya saya selalu didoain jodohnya Sama yang seumuran Sama yang kayak Waduh 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 Maksudnya ternyata Ada yang bisa Ngejodohin aku Sama yang dewasa Udah 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 Bongkar Udah 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 Semoga kamu jodoh ya Sama Reza Radian Itu menjadi experience yang aku gak pernah nyangka Di perjalanan karir aku gitu Jadi kayak menjadi pengalaman yang lucu banget Dan menyenangkan Karena I'm so grateful It's him Itu yang didoain jodoh Bukan yang lain Thank you Nah Bagaimana Sorry saya mau tambahin sedikit Yaitu Saya gak bisa mengungkiri Bahwa produksi ini adalah Salah satu produksi dengan Tim yang sangat solid Yang Saya juga udah lama Mungkin karena pandemi ini Saya tidak terlalu Tidak cukup produktif sebenarnya Jadi saya merasa Ini tim yang sangat solid Tim yang enak banget Pak Monty adalah Setradara yang mungkin juga sudah sempat bekerjasama dengan Saya juga di Project sebelumnya Tapi Saya merasa beruntung Bisa dilibatkan Di project ini So thank you very much Buat pemanus yang Masih mau mempertimbangkan saya Untuk berada di projectnya And thank you to WeTV juga Yang sudah memberikan Sempatan untuk kami semua Bisa membuat sebuah karya bersama Itu aja sih Terima kasih Dan bagaimana dengan tim Tristan yang sudah netizen Ternyata banyak berbicara tentang Tristan Silahkan Jamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Berkat kerja keras kita semua Alhamdulillah Dan semua tim Pak Monty Dan semua pemain Apa yang kita bikin Apa yang kita perjuangkan Bisa diterima sama banyak orang Ternyata Dan bisa dinikmati sama banyak orang Benar kata Perilih Gak nyangka kalau bisa bakal sebesar ini Sampai semua orang tahu Sampai di jalan Orang kalau nyamperin aku Sabar ya Tristan Ya berarti kan impactnya besar banget Series ini Dan sekali lagi terima kasih Buat Pak Manoj dan WeTV Untuk kesempatan Semoga sisa-duanya bisa lebih besar lagi Thank you Tristan Terima kasih Dan kita akan langsung buka Sesi Q&A Tanya jawab langsung Dari media Karena saya tahu Pasti banyak teman-teman Dari media yang banyak pertanyaan Silahkan Ari Bukan dibantu ini microphone Selamat sore Saya Oyan dari Limputan 6 Saya ingin menanyakan Beberapa pertanyaan Yang pertama Buat Reza Kamu kan udah dijodohan Dengan banyak aktris Di layar lebar Dari yang Jangan kevali SMA Sampai BCR Segera macam Kemudian sekarang Berjodohan dengan Prilly Saya ingin tahu Apa sih Dua atau tiga hal istimewa Yang Prilly punya Yang mungkin aktris lain Gak punya Yang ada dalam pandanganmu Yang kedua Prilly sempat ngetik Terima kasih Bukan ini Sering melihat Kamu mempromosikan Web series ini Dan yang habis salut adalah Kejap episode Kamu masih promoin gitu Kayak rasa memiliki kamu Terhadap si serial ini Tinggi banget Sampai komentar netizen yang Budiman putra Kamu tanggapin Saya mau tahu Seberapa penting Seri ini pada Dalam karir Kamu ini Niat banget ya Mempromosikan ini Setiap pada episode baru Terus nanggapin juga Selama pertanyaan netizen Yang kadang-kadang receh Tapi kadang-kadang juga Pertanyaan serius gitu Sementara kamu juga Sudah pernah Mencetakut berapa Karya besar dari Heran IWS sampai Danur Seberapa penting ini Buat kamu Sehingga kamu Benarkan dunia Terasa memenikian Yang ketiga Untuk permanage Kayaknya kalau Memproduksi season Bukan hal baru Mengingat pernah Melayarkan juga Jalan ditriang fenomenal Tapi apa yang membuat Ini terasa Beda dan Perlu dibersiarkan Dengan lebih detail Terima kasih Tiga hal ya Mungkin dia Kalau di compare Sama pemain lain Gelat banget Sebenarnya Tapi tiga Sesuatu yang menurut saya Khas juga Dari apa yang saya rasakan Selama bersama Bekerja Dan kenal Anaknya enerjik Banget Sangat And super Super enerjik Agak twisted Kadang-kadang Sedikit Maksudnya energinya luar biasa Terus Salah satu Yang justru saya kagut Jiwa sosialnya Ternyata Tingginya luar biasa Tinggi sekali Satu lagi Dia penyayang orangnya Saya senang sama lawan main Yang sayang juga sama saya Itu menyenangkan untuk bekerja bareng Gitu Jadi Menyenangkan orangnya penyayang Itu kali ya Layan yang bisa saya jawab Thank you Terima kasih Aku penyayang Aku sayang semua Tadi kenapa aku mempromosikan Di setiap episode Sebenarnya di semua project Yang aku terlibat Aku pasti akan Total mempromosikan itu Karena aku bukan tipe yang Yaudah dibayar sebagai pemain aja Abis itu aku gak take care Sama projectnya Karena menurut aku Pertama aku mencintai pekerjaan aku Dan aku mencintai setiap project-project Yang aku terlibat Jadi pasti aku akan Promosiin project itu Karena aku baru gak bisa ada Di dalam project itu Dan aku pengen Satu produksi itu dilihat Sama banyak orang Bahkan bukan cuma project aku doang Tapi project temen-temen aku pun Kalau misalnya aku suka Dan aku tahu temen aku Udah kerja keras Di dalam project itu Pasti aku akan bantu Promosiin juga Basically karena aku emang pengen Produksi Indonesia Bisa dicintai Sama rakyat Indonesia sendiri Bisa dihargai Bisa dilihat sama banyak orang Dan aku Sangat mencintai pekerjaan aku Jadi aku pasti akan Mempromosikan Dan tweet My project itu Like my baby Jadi benar-benar akan aku Promosikan Respon-respon penonton Aku respon Karena kan Respon dari mereka Itu berarti banget ya Berarti kan mereka Nonton Merhatiin setiap adegannya Makanya aku balesin Satu-satu Dan aku emang seneng aja sih Balesin mereka satu-satu Karena Di sosial media lah Itu satu-satunya platform Dimana aku bisa Berinteraksi sama mereka Jadi kenapa enggak Thank you Pertanyaan Jawabannya sederhana Memang Waktu saya mulai Cinta Fitri Dengan season Itu tuh marketnya Tidak mau berhenti Di zaman 2007 Itu tuh mau lanjut Tapi saya lagi Melawan dengan situasi Yang Ritme Industrinya lanjut terus Saya berhenti Waktu mulai season 2 Itu ratingnya Dari bawah dulu Mulai dari bawah Ending season 1 Di atas Waktu season 2 Mulai dari bawah Setelah episode Setelah episode 20 Naik lagi Waktu season 3 Cinta Fitri Ramadan series Itu naiknya Luas biasa Nah Dari itu Saya punya obsesi Semua bisa jadi season Tapi enggak mudah Karena Kompetitor lainnya Enggak lakukan itu Saya enggak gampang Nah Di sini Sekarang memang Enggak mungkin OTT series Product mail Cara tanaminya Budgetnya Itu bukan asalan Jadi ini treatment Yang berhenti di 8, 10, 12 Mungkin 15 Mungkin juga Nanti 20 Ada Itu Treatmentnya harus treatment Tapi panjangnya Panjang series Ngertinya Imbalance Ini sangat penting Kalau Saya tanganinya Seperti sini Terus maaf Anjol kita Orang nonton aja Di FDA Ngapain Harus download Bayar Ini bayar Ultimately Karena orang kita Belum biasa Bayar Karena mereka Seumur hidup Selalu gratis Tapi kalau di luar negeri Pay TV Di India pun Pay TV Sudah sesuatu Yang jutaan orang Bayar Tapi karena Apartemen Flat Murah Bayarnya Kayak iwarannya Murah sekali Jadi sanggup Kalau di kota Negara Develop Countries Itu udah Bayar semua Udah biasa Mental bayar Cuman Apa nih Gue mau bayar Gue dapet apa Film bagus Dia rela Bayar 10 kali Mau nonton Nah Di sini Jadi treatment kita Bukan treatment free Treatment bayar Treatment bayar Harus ada Istimewanya Dan Ini passion saya Membuat series Yang drama Komedi yang Bagus Jadi ini Harus drama Mau horror pun Ada drama Nanti akan ada Mau Komedi pun Ya drama Jadi Mau action pun Drama Karena series Thriller Drama Jadi Itu udah jadi Obsesi saya Saya Dari MD ini Kita akan Bener-bener Di pandemi ini Tahun lalu Semua pusing Kita juga Lugi pusing Tapi Saya lihat Apa Di terowongan ini Saya lihat cahaya Yang terang sekali Yaitu OTT Jadi Saya tahun ini Akan Hajar Habis-habisan Produk-produk yang Bagus Jadi Reza Saya udah warning Semuanya Di sini Kita akan Siap-siap Bakal kaget Dari MD Apa yang 2001 Apa kita akan Lakukan Dengan produk-produk Istimewa Itu dari Saya Saya Apas dari Karmology.com Mau nanya Ke Pak Makno Tenanggu Leslie Ini kan waktu Selama perlilisan ini Banyak sekali Tiba-tiba Ada dibacakan Itu seperti apa Menanggapinya Terus untuk Cerita Apakah Mengambil dari Pengikut Seperti Penulis novelnya Atau Atau Bener-bener Bikin Bikin Baik Jadi Bajakan Itu Bajakan Itu Yang pertama Bajakan Memang Perlu Diedukasi Bikin Kalau dari Kita Dan itu PR Niel Kita Semua Terutama Dengan Dukungan Teman-teman Yang ada Media Yang ada Di sini Karena Semua dari Kami Terutama Kemarin Juga Prili Sempet Publicize Mengenai Bajakan Ini Kalau Dibilang Sedih 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 Toh Bisa Ditonton Secara Gratis Setiap Minggu Itu Kita Memang Sudah Menjadwalkan Seperti Semua Series Yang ada Yang mana Adalah Kita Tonton Secara Bertahap Nah Di saat Bajakannya Keluar Dengan Kualitas Tentunya Yang Gak Prime Yang Di Official Platform Dan Juga Untuk Fitur-fitur Yang Sudah Diberikan Juga Sudah Kami Berikan Yang Terbaik Nah Yang Harapan Kami Adalah Supaya Tentunya Dari Pemerintah Akan Mendukung Juga Supaya Industri Ini Bisa Terus Membaik Supaya Industrinya Juga Lebih Berkembang Lagi Seperti Tadi Juga Sempat Disampaikan Kalau Di saat Pandemi Ini Memang Sulit Untuk Bisa Memproduksi Konten Yang Baik Dan Banyak Yang Berhenti Karena Banyak Faktor Yang Ada Jadi Memang Butuh Dukungan Yang Lebih Untuk Industri Ini Supaya Kita Dukung Yang Official Yang Yang Ilegal Dan Juga Untuk Bajakan Bajakan Itu Yakin Banget Satu Hari Akan Ditangkap Karena Memang Sudah Banyak Yang Sedang Dilakukan Di Belakang Jadi Harapannya Didukung Untuk Terus Kita Jangan Menjadi Pendukung Untuk Yang Bajakan Biar Kita Menjadi Contoh Yang Baik Untuk Support Konten Yang Official Sebenarnya Sekian Maman Cia Kalau Saya Gini Untuk Ceritanya Kami Yang Pasti Ada Buku Jadi Kalau Udah Ada Cermin Kalau Ada Cermin Makeup Lebih Gampang Itu Selalu Analogy Saya Bahwa Kalau Udah Ada Buku Sudah Ada Research Minimal Sudah Dibuang Di Market Dan Bukunya Sebelumnya Nggak ada Bestseller Juga Ceritanya Menarik Kayaknya Gimana Dan Dapat Cast Yang Reza Prili Yang Cocok Jadi My Lecture Terus Sama Mas Islanya Jadi Masuk Kombinasinya Tepat Dan Cerita Ini Pasti Kalau Buku Kan Saya Gak Pernah Susah Ambil Semuanya Dari Buku Bagi Saya DNA Itu Yang Paling Penting Kalau DNA Udah Bagus Kita Buat Packagingnya Dari Segit Ceritanya Lebih Mudah Dan Itu Tim Creative MD Sangat Involve Kita Project Ini Tadi Udah Layar Lebar Script Awal Dari Sebelum May Udah Ada Script Udah Jadi Layar Lebar Jadi Very Challenging Apa yang Reza Ngomong Saya Ngobrol Dulu Terus Kita Satu Jadi Film Script Ini Dalam Satu Setengah Bulan Kita Rubah Jadi Series Script Itu 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 Yang Cara Berpikir Nah Film Script Itu Pasti Penulis Yang Dialog Terus Ada Monty Yang Jawa Juga Terus Dari Pemain Yang Ngerti Intinya Kita Dari Buku Kita Galing Sendiri Dari Film Script Kita Buat Episode Terjawab Pak Terima Kasih Dan Sebelum Kita Masuk Lagi Langsung Ke Don't Stop Interview Saya Juga Ngobrol Sama Supporting Cast Kita Karena Sungguh Di Banyak Adegan Yang Sangat Mengharukan Dengan Antara Ibu Dan Inggit Dan Juga Teman Teman Di Kampus Yang Seru Kalau Misalnya Udah Ngomongin Inggit Jantian Menceritakan Pengalaman Di Shooting Dan Bagaimana Dimasuk Ke Season Mungkin Dari Terima Kasih Sebelumnya Pak Manoj Dan Juga Dari MeTV Reza Prilly Dan Teman-teman Semuanya Yang Pasti Aku Juga Bersyukur Banget Karena I Had A Good Time And I Still Learn Thank You That's A Good Thing Masih Tetap Belajar Pengalamannya Sama Prilly Itu Kita Baru Kenal Ya Sebenernya Jadi Stages Seru Dari Baru Kenal Makin Kenal Jadi Bisa Curhat Terus Kemistrinya Juga Makin Lama Makin Asik Dan Memang Ada Beberapa Adegan Yang Yang Nama Ceritanya Juga Ini Kan Dia Anak Semata Wayang Jadi Memang Kesayangannya Ibu Dan Bapak Terutama Sama Bapak Hari Ini Anak Kesayangannya Bapak Jadi Yang Pasti Aku Benar-benar Had a good time Pak Monti Juga Yang Gak Disini Hari Ini Tenang Banget Thank you Such a Great Mudah-mudahan Season 2 Makin Sukses Ya Pak Buat Semuanya Semangat Terus Stay safe Terima kasih Bagaimana Niko Halo Selamat Siang Semuanya Selamat Terima kasih Buat Pak Marcian Buat Studio Dan Teman-teman Semua Pengalaman Saya Bisa terlibat Dalam Proyek Ini Sungguh Luar Biasanya Buat Mama Dan Saya Ngerasa Di Tim Ini Sangat Solid Sali Dan Gampang Gampang Mendapatkan Dimensi Apalagi Saya Juga Baru Pertama Kali Kenal Dengan Vili Jadi Kayak Kita Semua Gampang 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 Relapse Sama Lain Jadi Buat Saya Sangat Menyenangkan Apalagi Terlebih Untuk Sudara Ramonty Sangat Sangat Menyenangkan Orang Jadi Di Saat Proses Timpuan Kita Semua Bisa Berhasil Sudah Jadi Saya Punya Harapan Juga Semoga Semakin Lebih Baik Lagi Semakin Luar Biasa Terima Thank you Nico Brian Maura Silakan Semuanya Selamat Sore Pengalaman Aku Di syuting Ini Actually I'm just being Very Thankful Buat Ada yang Dalam Terima kasih Semuanya Dan Semuanya Karena Apa ya First of all Yang paling Aku seneng Adalah Di produk Ini Lassen Banyak Banget For me Yang Masih Baru Dan aku Bisa Ketemu Sama Reza Pili Kevin Mereka Orangnya Hebat Mereka Keren Malet Dalam Pekerjaan Yang mereka Hukuin Ini Apa ya Walaupun Scene Kita Kan Teman Teman Ini Kan Kepisa Pisa Sama Pili Sebenarnya Tapi Itu Tidak Mutusin Buat Kita Ada Chemistry Sama Bili Karena Walaupun Kadang-kadang Kita Tidak Sesin Jadi Putus Aja Chemistry Dan Aku Kadang-kadang Bisa Rasain Itu Di Tidak Tapi Nggak Sama Sekali Di Lokasi Shooting Kita Kita Masih Ya Udah Jadi Kita Misalkan Mwobrol Bener-bener Mwobrol Jadi Tinggal Berasal Sama Sekali Kalau Tukup Bisa Dalam Scene Scene Jadi Apapun Yang kita Rasain Towards Inget Ini Bener-bener It's Pure Gitu Aku Senang Bangun Sama Apa Namanya Pak Monty Yang Ngasih Kita Kayak Explore Dalam Karakter Kita Masing-masing Yang Somehow Nyampe Beberapa Berantan-berantan Kayak Ngomongin Karakter Kita Kita Senang Bangun Salam Juga Dari Iin Yang Berhalangan Mungkin Lagi Harimun Sama Pacar Eh Suaminya Ya Pak Sama Suaminya Nggak Dateng Juga Kan Eh Pak Kasih Dia Terpisah Kan Waktu Itu Silahkan Son Ya Hai Hai Semua Eh Again Aku juga sama Kayaknya diulang lagi Ke permuannya Eh Saya Say Thank you To Pamanor So Bless And Everyone Semua Tim Yang Terlibat Di Dalam Projek Ini Kru Yang Ada Delokasi Walaupun Tidak Delokasi Eh I'm Sure Everyone Udah Berusaha Sama Pemreka Try Their Best For This Project Walaupun Sebenernya Kita Shooting Nggak Terasa Kayak Serius Serius Banget Gitu I'm Sure Everyone Had A Lot Of Fun In This Project Semuanya Shooting Asik Kita Serius Masih Do Our Best Tapi It Was Really Enjoyable And Everyone Works Their Best Which I'm Really Happy About Dan Akhirnya Jadinya Bagus Aku Juga Senang Banget Semuanya Yang Rampan Juga Antusias Banget Gitu And Yeah Terima kasih Sebelum kita masuk ke Don't Stop Interview Kita akan take a photo session dulu ya Pak ya Kita buat baru berdiri kita rapi dulu sebentar Kita bantuannya teman-teman dari MD Kita rapi-rapi dulu Terima kasih Oke, Pak. Kita atur berdirinya ya, teman-teman. Supaya bisa masuk seluruh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.